Intro Hancur hati Nagita Slovina, Ayu Tingting mendadak muncul di unggan Raufy Ahmad Terbongkar alasan Ayah Ravatar Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ayu Tingting mendadak muncul di unggan Raufy Ahmad terbongkar alasan Ayah Ravatar hancur hati Nagita Slovina Memang beberapa waktu lalu Raufy Ahmad disebut-sebut selingkuh dengan Ayu Tingting Ayu disebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raffy dan juga Nagita Kabar perselingkuhan Raufy Ahmad itu membuat hubungan Nagita Slovina dengan Ayu Tingting menjauh Kali ini tiba-tiba Raufy Ahmad mengunggap foto Ayu Tingting di Instagram pribadinya Kemunculan Ayu Tingting di Instagram Raffy pun menuai sorotan Apalagi Ayu Tingting sempat diisukan selingkuh dengan Raufy Ahmad Terlibat perang dingin akibat isu perselingkuhan beberapa tahun silam Wajah Ayu Tingting kini mendadak dipajang di Instagram Raufy Ahmad Ayu Tingting ternyata akan segera menjadi pesaing dari Raufy Ahmad Meski sudah bertahun-tahun berlalu nyatanya kondisi hubungan Ayu Tingting dengan Raffy Dan juga Nagita belum juga membaik Peristiwa ini bermula kalau Raufy Ahmad dan Ayu Tingting terlibat dalam satu pekerjaan yang sama Sehingga membuat keduanya disebut-sebut terlibat hubungan terlarang Semenjak saat itu hubungan Ayu Tingting dengan Gigi yang mulanya berjalan akrab dan juga dekat Perlahan justru semakin menjauh Bahkan saat dipertemukan dalam satu acara Ayu Tingting dan Gigi beberapa kali Terekam tak saling sapa dan membuang muka Sikap keduanya itu pun seolah menunjukkan kondisi hubungan yang belum juga membaik Bahkan tampak jelas mereka masih terlibat perang dingin Namun lewat unggahan story di akun at Raufy Nagita 1717 Tiba-tiba saja wajah Ayu Tingting tampak muncul di akun Instagram orang tua Rafa Tart tersebut Rumahnya Ayu Tingting dan Raufy Ahmad akan segera bersaing dalam ajang Indonesia Television Awards Dan juga kategori pembawa acara televisi populer Tampak dalam unggahan tersebut wajah Ayu Tingting dan Raufy Ahmad bersanding dengan beberapa host ternama lainnya Beberapa di antaranya seperti Irfan Hakim, Diani Jagur, dan Ruben Onsu Tanya bersaing dalam satu kategori Ayu Tingting dan Raufy Ahmad juga dinominasikan Untuk menjadi artis televisi terpopuler bersama Amanda Manopo, Arya Seloka, dan juga Andre Taulani Rencananya Ayu Tingting dan Raufy Ahmad akan disandingkan dalam panggung yang sama Pada perhelatan Indonesian Television Awards September 2022 mendatang Sering diledak dan dikuculkan ternyata ini alasan menghok Ayu Tingting Auga bergabung dengan geng artis Adanya geng artis seperti sedang menjadi tren di kalangan para pesawat tanah air Banyak di antaranya yang kerap membagikan momen keseruan saat sedang berkumpul Sebut saja geng artis menteri curia yang berdiri dari Luna Maya Ayu Dewi, Melanie Ricardo, Ebrick Jandra, dan Iwes Ramadan Yang selalu nampak kontak dalam setiap momen kebersamaannya Namun hal itu nampaknya tidak dilakukan oleh Ayu Tingting Ia dikabarkan tidak memiliki geng artis seperti pesohor lain Meski demikian ternyata artis cantik ini memiliki alasan mengapa dia tidak gabung geng artis Seperti apa serima ulasannya berikut ini Ayu Tingting tak memiliki geng artis Diketahui janda suatu anak ini tidak gabung dalam geng artis seperti pesohor lain Ia tak nampak memperlihatkan momen-momen keseruan seperti asis lain Ayu Tingting memang tidak memiliki dan ikut gabung dalam geng artis Ia terlihat lebih menyibukkan diri dengan bekerja dan juga mengembirkan waktu Dengan anak sematawayangnya Bilki Sumaira Razak Sedangkut cantik berusia 30 tahun ini Setiap kali dianggap tidak diajak untuk gabung dengan banyak geng artis lain Bahkan dianggap dikucingkan oleh para netizen Namun ternyata yang memiliki alasan lain dibalik ketidak ikut sertaannya Gelap geng yang sedang hit di kalangan sosial lita tersebut Putri sulung ayah Razak ini mengaku merasa lebih nyaman berteman dengan kawan-kawannya Semasa sekolah atau orang di lingkungannya Kalau untuk sesama artis ia takut merasa kurang nyaman dengan berbagai faktor Menurutnya teman-teman dekatnya itu lebih fleksibel Diajak kemanapun dengan gaya sederhana yang menjadi curiasnya selama ini Sedangkan kalau untuk bekan artis lain ia takut merasa canggung Tergantung setiap orang punya kesenangan masing-masing Aku senang sama teman-teman aku Teman SMA lingkungan rumah mereka bisa aku ajak susah Bisa rongkong dimana aja Ujar ayu timping dikutip herbs.id Kalau sama artis takutnya aku ajak kesini mereka gak seneng, gak terbiasa Kalau teman-teman aku biasa diajak lesean Karena bisa diajak kemana aja Pungkatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!